Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi router mikrotik rb750 untuk warnet ya nanti kita gunakan rb750 ini untuk warnet ini dia namanya router bot 750 ethernetnya ada 5 ya ether1 ether2 ether3 ether4 ether5 nanti ether1 ini oke nanti yang ether1 yang ini kita sambungkan ke internet jadi sumber internetnya dari ether1 kemudian ether2 akan kita sambungkan ke switch dan ke masing-masing komputer yang ada pada warnet oke kira-kira bentuknya seperti ini ya kabel warna biru ini dicolokkan ke ether1 sebagai sumber internetnya kemudian kabel yang warna hijau dicolokin ke ether2 kemudian ujung sana dicolokin ke laptop untuk melakukan konfigurasi Oke baik sekarang kita akan melakukan konfigurasi mikrotik rb750 untuk warnet kita buka winbox ya aplikasi winbox ini bisa di download di protek.com nah di tampilan ini sudah ada ada mikrotik yang akan kita konfigurasi kita klik make addressnya login sebagai admin pasoknya kosong kemudian konek nah supaya mikrotik ini kita setting dari awal ya sebaiknya mikrotik ini kita reset konfigurasinya sehingga benar-benar mulai dari awal Oke Reconnect dulu ini sudah connect sekarang kita reset ya klik system kemudian reset konfigurasinya kemudian reset konfigurasinya Oke pilih no backup kemudian no default Hai kemudian klik reset konfigurasinya pilih yes oke mikrotiknya sekarang sudah kita reset Oke ya kita tunggu beberapa saat sekarang kita coba kembali untuk melakukan login dengan menggunakan winbox ya Reconnect belum muncul kita tunggu sampai muncul karena mikrotiknya sedang ribut Hai nah ini sudah bisa kita coba ulang Oke ini sudah muncul sekarang kita pilih mengadres karena IP addressnya masih 0.0.0.0 kemudian login sebagai admin passwordnya kosong kemudian klik connect eh eh Hai mikrotik yang akan kita konfigurasi adalah rb750 di mana ether1 sudah kita sambungkan ke internet dan ether2 kita sambungkan ke laptop yang nantinya dari ether2 ini kita sambungkan ke switch kemudian dari switch nanti kita sambungkan ke komputer yang ada pada warnet Oke untuk namenya kita ganti dulu ya biasanya name ether1 saya buat ke internet kemudian apply Oke ether2 yang akan kita sambungkan ke ether2 yang akan kita sambungkan ke warnet Oke dari ether2 ke warnet kemudian apply oke ether1 ether2 sudah R artinya sudah tersambung dengan benar nah sekarang kita mulai konfigurasi konfigurasi ether1 nya dulu oke klik IP address nah sekarang kita buat IP address pada ether1 nah disini ada tanda tambah diklik masukkan IP address untuk ether1 misalnya 192.168.1.200 100 ini sesuaikan dengan Hai ini sesuaikan dengan Hai eh provider anda ya IP dari internetnya Hai kemudian interface-nya ether1 klik apply kemudian klik oke Hai nah setelah itu eh dibuat Hai dibuat IP root-nya ya IP root-nya klik IP kemudian root ya di sini dimasukkan gateway ya gateway dari IP yang kita buat tadi gateway-nya adalah klik tanda tambah kemudian langsung ke gateway di sini ada yang saya diberikan 0.0.0.0 kemudian 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 dimasukkan IP gateway itu yang saya gunakan di sini adalah 192.168.1.1 Hai kemudian apply Hai kemudian oke Hai untuk DNS ya klik IP kemudian DNS di servernya ini ini dibuat DNS 1202.159 Hai sorry 202.134.0.155 boleh ditambahkan dengan DNS dari Google ya klik di sini kemudian ketika 8.8.8.8.8 kemudian apply oke Hai harusnya eh Hai puter sudah tersambung ke internet kita kita coba ping dengan membuka new terminal ping ke Google.com Oke ping Google.com Hai ya sudah jalan sudah replay artinya surut ter setelah tersambung ke internet jika ini Hai ya jika cara untuk konfigurasi ether1 dirasa susah ya Anda bisa menggunakan DHCP Client pada ether1 jadi ter satu dibuat DHCP Client sehingga dia bisa menerima IP address secara otomatis dari modem atau dari puter oke ah caranya ya secara gampangnya Hai eh kita hapus dulu ini kita hapus kemudian IP rootnya juga kita hapus Hai IP DNS nya juga kita kosongkan Oke jadi supaya gampang ya supaya gampang caranya Hai pilih IP DHCP Client DHCP Client ini kita tambahkan kemudian kita pilih ether1 ya eh kemudian apply kemudian oke nah sekarang sudah statusnya sudah bon artinya dia telah memiliki IP address secara langsung ya pilih IP address dia sudah memiliki IP address ya tanpa harus melakukan eh konfigurasi secara manual kemudian IP DNS juga harusnya sudah ada Hai ke ini sudah tampil ini adalah DNS banyak kemudian IP rootnya juga sudah ada ya gatewaynya sudah ada ini adalah gatewaynya oke yang ini yang ini adalah gatewaynya eh eh kita ping kembali ke Google sudah bisa itu cara eh cara cepatnya atau cara mudahnya eh yang mana saja boleh digunakan tapi lihat dulu apakah modem atau router yang anda gunakan atau yang anda tersambungkan ke internet sudah disetting DHCP servernya atau belum jika belum anda harus memasukkan IP secara manual tapi jika sudah Anda boleh melakukan cara dengan cara membuat DHCP Client pada mikrotik rd-750 oke nah langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada ether2 ya ini harus konfigurasi secara manual masuk ke IP address nah pada ether2 nya itu diklik tanda tambah oke eh pada adresnya diklik tanda tambah kemudian masukkan IP address yang akan dibuat pada ether2 atau pada komputer yang akan yang menjadi gateway dari komputer yang ada pada warnet oke disini saya buat 192.168.100.100 oke 192.168.100.100.100.24 oke kemudian interface nya pada ether2 oke kemudian klik apply klik ok nah ini adalah IP address untuk ether2 yang akan disambungkan ke switch selanjutnya kita buat NAT ya agar komputer kalian bisa mengakses internet maka pilih IP klik di IP kemudian masuk ke firewall oke di pada bagian firewall ada NAT kemudian tambah oke masuk ke tab general tab general ini chain nya src NAT kemudian out interface nya pilih ether1 karena sumber internet nya adalah dari ether1 Oh kemudian pada action nya dibuat maskur ya maskur ya nah selanjutnya apply kemudian oke Karena jadi sudah selesai boleh ditambahkan pada ether2 nya ya pada ether2 nya dibuat DHCP server caranya masuk ke IP DHCP server oke jadi DHCP server ini fungsinya agar setiap klien yang tersambung ke router melalui ether2 dia akan memperoleh IP address kemudian gateway kemudian DNS secara otomatis tanpa harus melakukan konfigurasi pada komputer oke pilih DHCP setup ya saya ulang masuk ke IP DHCP server kemudian disini ada DHCP setup di klik pilih DHCP server interface yang akan dibuat yaitu ether2 warnet kemudian next address space nya 162.165.100.0.0.0.0.0.0.0 oke next gateway nya 100.100 oke next kemudian address to give out misalnya yang ada pada warnet itu 20 berarti kita buat 20 mulai dari 1 sampai 20 oke kita buat 20 jadi 20 client yang diperbolehkan untuk mengakses DHCP server oke kemudian next server nya otomatis ada karena tadi sudah di setting next list time nya kita buat 10 menit oke next complete oke dengan cara seperti itu kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address pada PC atau komputer yang ada di warnet oke selanjutnya kita lakukan limit limit bandwidth atau kita batasi kecepatan setiap PC yang ada pada warnet agar nanti warnet nya bisa stabil bisa stabil oke jadi untuk pembatasan ini perlu kita buat kita buat yang cara simple nya aja masuk ke quiz oke ini ada simple quiz kemudian ada tanda tambah nah disini kita masukkan namanya misalnya PC 1 ya PC 01 target nya adalah ID address dari PC 1 192 titik 168 titik 100 titik 1 ya itu misalnya nah max limit nya jadi ini ada target upload target upload nya kita buat misalnya 256 kemudian target download kita buat kecepatan nya sekitar 1 mega jadi PC 1 ini upload nya 256 kilobyte dan download nya 1 mega kemudian apply kemudian oke nah ini dibuat pada masing-masing komputer yang ada pada warnet ya jika jika dibuat takutnya nanti beneritnya jebol sehingga penggunaannya kurang maksimal oke caranya tinggal di klik disini jika sudah muncul pilih copy nah name nya dibuat PC 2 oke PC 02 ini nya sama ya yang diganti adalah name PC 02 target nya adalah IP 100 2 oke PC 2 itu IP nya 192.98.1.2 apply kemudian oke copy lagi kita buat sampai ke 20 ini PC 20 target nya adalah 192.168.100.20 max limit nya sama 256 target download nya adalah 1M apply dan oke kemudian jika sudah selesai semua oke jadi ini contohnya saja hanya 3 yang kita buat ya nanti usahakan semua komputer yang ada pada warnet dibuat target apa besar besaran untuk upload dan download ya diatur semua berapa kecepatan upload nya berapa kecepatan download nya oke sekarang kita uji koneksi ya yang saya gunakan adalah laptop nah disini belum nampak belum terhubung kita buka konfigurasi untuk ether1 ya oke disini ada change adapter option oke kemudian karena saya menggunakan ethernet menggunakan kabel maka disini klik kanan pilih properties oke kemudian masuk ke internet protokol versian 4 klik properties nah kita ganti ip address nya 192 192 168 100 100 100 100 100 100 222 222 sorry 255 255 255 255 0 kemudian di point bitway nya 192 168 100 200 200 oke berapa tadi id address oke disini ada 100 titik 100 oke 100 titik 100 oke oke coba kita cek lagi simple key nya oke 100 titik 100 oke sudah benar oke ini yang 1 tadi 100 titik 1 disini ip address nya adalah 100 titik 1 oke sudah benar private DNS nya sudah benar kemudian oke kemudian close nah disini sudah muncul ya tanda tanda terhubung ke internet kita coba browsing oke biasanya kita buka youtube dan diwarna gitu kalau gak buka youtube buka jam online oke 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 jadi sudah bisa seperti ini kita coba masuk ke it noobie it noobie it noobie oke ini sudah terbuka oke boleh dibuka salah satu ya maka akan kelihatan disini bahwa yang ether2 nya sudah jalan kemudian pada simple key nya oke masuk ke sini oke coba kita lihat ada sini ya target upload kemudian tabu kita ambil lagi kita tampilkan lagi target download eh disini sudah jalan ya ip1 nya sudah jalan oke jadi sekitar 6,1 kbps upload nya nah coba kita speed test oke speed test kemudian go oke oke coba kita masuk dulu maka disini akan kelihatan bahwa kecepatan download nya itu tidak akan melebihi 1 mega oke nah disini tidak akan melebihi 1 mega ya karena sudah di limit sekitar 1 mega oke disini juga akan nampak download nya sampai 900 kbps oke masuk ke mari ini download nya kemudian ini upload nya sekitar 256 56 sekitar 0,21 dps oke demikianlah cara konfigurasi router rb semi router rb 750 untuk warnet oke demikian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri